Intro Itu berarti kan bersangkutan dengan ramalan saya terhadap kamu kan yang kemarin itu kan Ya kan Kita kan cuma sedang menyatukan pikiran Kemarin tuh dia bilang ini abang saya katanya Tolonglah terawangkan saya Itu manusia gak sempurna Jadi kan bukan berarti Ya saya gak mungkin lah saya Oh dia abangnya udah langsung terawang aja Kan gak mungkin saya ini lagi Saya pun gak tau itu kamu Kalau saya tau itu kamu beda lagi Kalau saya sudah kenal kamu mungkin Ini orang lain jangan Seperti mereka beri video-video Sony Huang ya kan Saya bilang saya gak mau komen banyak kan begitu Sony Huang sudah naik lab saya Iya Coba kayak sifat-sifat mereka itu gak usah di Sony Huang itu juga ya Udahlah tergantung sih Saya gak pernah ngajarin ajaran sesuatu Enggak saya gak mau ada ribut Saya gak mau ada ribut Saya pun Saya pun gak tau kenapa tiba-tiba bisa Bisa terkenal di Singkawang Saya pun gak tau Saya pun gak mau Karena saya lab kan di Medan Saya labnya di Lingkungan saya Jadi gini lah suhu Karena diangkat sama orang Dibagi-bagikan orang Orang Kalimantan Baru Jadi heboh Kalau enggak Mereka tuh kadang-kadang begitu Udah lah Gini suhu Daripada mereka penasaran Saya manusia sekarang di hadapan Suhu saya Sebenarnya saya juga gak sebarang Memanggil orang itu Saya membagai seorang namanya suhu Maaf Saya gak bilang saya sok pintar atau sok hebat apapun Kalau mereka tidak penasaran Dibandingkan dengan Lopaito dan saya Sekarang saya minta suhu Kalau diizinkan Lihat wajah saya Hiterawang lah Biar mereka tuh Saya orangnya seperti apa Bangsat enggak Nipu enggak suhu Jujur apadanya saya orangnya gak suka karang-karang Mengarang dengan sembarangan suhu Yang lahirnya saya apadanya Silahkan Betul gak suhu Prinsip itu saya seperti apa Ya Tapi tidak boleh marah ya Saya pada jadi bahan pemanjaraan Enggak Saya enggak Ini saya 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 Gini Kalau iya saya jawab iya Kalau tidak saya jawab tidak Ini di hadapan kelenteng Di hadapan suhu saya Saya berbohong Saya berdosa Saya akan Menanggung sebuah karma Karma dosa Di hadapan saya meminta dengan ikhlas Menurut suhu itu uterawan saya Betul gak suhu Kita jujur Sifat saya lahirnya seperti apa Yang saya tanya dulu Kan saya bukan uji ya Saya juga pengen cari ilmu pengetahuan suhu Dari lahirnya seperti apa Ini agak silau Sahayanya Sahayanya Sorry 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 ya Biar gak salah paham Iya Iya Tidak Tidak Sihu Saya gak perkenalkan Ini pasti juga ada Suhu ya Saya di hadapan dia Saya jujur Yang pentingnya kita jujur Ya Kita berbicara dengan jujur Daripada mereka Ngadal-ngadal Nanti nama suhu juga jadi Bahasa gak bagus Fair Jangan bilang begitu Jangan bilang begitu Saya tidak Saya juga nampil Kamu kadang-kadi dibully Kayak begini Saya bilang Ya Tapi Tapi kan Itu berbeda Itu berbeda Kalau saya dibully itu Saya pun tidak kenal mereka Saya pun tidak kenal itu Iya Gak apa-apa Jadi masih silam Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gini aja Disini aja Udah Jadi sudah jelas Kalau gak jelas Berarti gak ingat Bawa lagi Jadi Udah Oke Oke ya Jelas-jelas ya Ya Tidak Oke Kamu punya arus rejeki besar Hoki kamu tipis Hoki tipis Arus rejeki besar Keuangan bagus Boros Terus Kamu pintar bicara Pintar bicara Berbohongan Berbohongan Kalau dilihat Garis batang Garismu Kamu kurang jujur Orang tidak jujur Orang kurang jujur Terus Kurang jujur Terus Berbohongan apa Guru Ya Gak apa Nah Cuma Gak gila Kalau diterawang Jujur Jujur Itu Bukan berarti Jujur Gak jujur Bukan berarti Begitu Orang kan Gak jujur Bisa jujur Baik Bisa jujur Enggak Enggak Tenang Saya maunya Kamu itu Jujur Saya juga harus Jujur Betul gak Benar Benar Saya nipu gak Kalau nipu Saya gak bisa Ngomong Kalau nipu Saya gak bisa Ngomong Saya gak bisa Ngomong Nipu Enggak Saya langsung Tuh Poin punya Saya Tidak Tau kamu Nipu Atau enggak Tapi Saya tahu Kamu Tidak Jujur Itu Dari Batang Garis Kamu Itu Itulah Terawangan Betul Kalau Gini Sony Hwang Sony Hwang Naik Naik Lab saya Sony Hwang Naik Lab saya Saya Terawang Dia Dia Apa Boleh Bilang Saya Bilang Dia Gak Jujur Dia Terima Karena Dia Orang Bijaksana Dia Tahu Bahwasannya Tidak Jujur Tidak Selamanya Buruh Tidak Jujur Tidak Jujur Tidak Selamanya Buruh Benar Bukan Tidak Jujur Selamanya Belum Tentu Juga Penyipu Betul Enggak Buruh Iya Jawab Tapi Suhu Kalau Suhu Mau Bongkar Saya Ini Saya Aslinya Supaya Tidak Ada Dusa Di Antara Kita Kalau Saya Minta Ya Pasti Harus Dijawab Saya Penipu Atau Tidak Kalau Penipu Saya Tidak Bisa Ngomong Karena Saya Tidak 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 Iya 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 Karena Saya Jujur Saya Tidak Tau Kamu Menipu Tidak Saya Tidak Marah Saya Tidak Tidak Kamu Itu Punya Kepribadian Gimana Saya Bisa Ngomong Kamu Orangnya Punya Kepribadian Ganda Ganda Maksudnya Bisa Baik Bisa Kasar Begitu Baik Baik Sekali Begitu Manusia Manusia Pasti Begitu Simnyon Simnyon Kamu Beda Kamu Beda Itu Kepribadianmu Kebiasa Ya Itu Kebiasaan Kepribadian Ada Orang Dia Punya Kepribadian Yang Normal Dia Cuma Satu Kepribadian Orangnya Memang Orang Yang Selur Jadi Beginilah Sebelum Saya Jawab Iya Benar Atau Tidak Maaf Ya Guru Ya Yang Saya Menjadi Apa Akhir Pertanyaan Saya Nanti Saya Kasih Penjelasan Supaya Guru Tidak Salah Paham Guru Kan Mungkin Bisa Melihat Saya Seperti Begini Sebagian Jelas Atau Tidak Maaf Guru Saya Yang Menjadi Penting Itu Saya Mau Tanya Waktu Saya Lahir Itu Saya Sudah Melihat Di Alam Bumi Ini Seperti Apa Hidup Saya Waktu Masih Bayi Seperti Apa Coba Dilihat Disitu Lahir Saya Seperti Apa Sifu Kamu Pada Rasanya Punya Punya Hati Yang Baik Cuma Kamu Ini Terikan Aura Kamu Sangat Besar Aura Kamu Sangat Kuat Bukan Salah Guru Saya Tidak Menyalahkan Kamu Saya Panggil Kamu Suhu Saya Mau Tahu Aslimu Kalau Menjadi Seorang Suhu Kalau Menjadi Suhu Saya Ajarkan Dia Bisa Tahu Semuanya Suhu Saya Belum Sanggup Berarti Guru Kamu Lebih Jago Lebih Hebat Saya Belum Sanggup Paling Kamu Itu Bagaimana Saya Gak Paham Maksud Kamu Itu Gimana Saya Gak Paham Kalau Misalnya Meramal Begini Suhu Dia Pasti Akan Meramal Dari Waktu Sebelum Dia Lahir Dan Istilah Bahasa Tionghoa Kalau Sejarah Dalam Misalnya Di China Ada Kung Su Kung Su Ya kan Seperti Begitu Gambarannya Ting Suhu Itu Namanya Terawang Lingkam Kalau Misalnya Bahasa Haka Terawang Itu Karena Bisa Melihat Ceningan Ceningan Itu Bisa Melingat Kamu Salah Paham Kamu Salah Paham Setiap Orang Itu Ada Tingkat Level Ilmunya Ada Yang Sudah Tinggi Ada Yang Belum Mungkin Saya Belum Cukup Mampu Untuk Menerawang Sampai Tapi Nggak Bisa Nggak Bisa Dipaksa Kalau Misalnya Dari Bisa Hidup Saya Sebenarnya Dari Bayi Sudah Turun Ke Bumi Ini Baik Atau Tidak Kamu Sebenarnya Orang Kamu Sebenarnya Kamu Sebenarnya Orang Yang Memiliki Hati Yang Baik Tapi Kamu Ini Sekarang Dalam Ikatan Lingkaran Setan Aura Ini Pertanyaan Saya Bukan Begini Saya Ngomong Jujur Ramadhan Sebenarnya Kalau Suhu Lihat Saya Sudah Mati Berapa Kali Punya Suhu Saya Duk Kembali Jujur Aja Ketua Nggak Sanggup Saya Jujur Sama Kamu Saya Terlahir Dari Bayi Sudah Sebenarnya Sudah Mati Hidup Kembali Jujur Saya Dikasihkan Ke Orang Yang Tahu Berapa Tahun Saya Diambil Kembali Sama Keluarga Setiap Manusia Kalau Dalam Ramadhan Itu Suhu Bahasa Bahaya Bahabur Satukan Pendapat Bantar Sedikit Masalah Jujur Kadang-kadang Setiap Namanya Terawang Pramal Kalau Kita Bahasa Haka Pramal Itu Tidak Ada Manusia Sempurna Setiap Manusia Pasti Pernah Berbersalah Yang Ditanyakan Jadi Seorang Pramal Rabarlah Tentang Kebaikan Keburukan Pasti Terjawab Tetapi Jangan Hanya Melihat Sisi Kalau Menurut Saya Mampu Saya Sedikit Bantah Mungkin Punya Huki Yang Besar Punya Alurnya Mungkin Tidak Tidak Mungkin Menurut Pandangan Suhu Kalau Bani Saya Setiap Manusia Punya Berkat Kehidupan Percaya Enggak Guru Setiap Orang Punya Berkat Tapi Berapa Besar Tapi Semua Tergantung Karma Jadi Kalau Misalnya Orang Yang Berbuat Jahat Dan Karmanya Buruk Sekali Dia Dilahirkan Tanpa Berkat Kalau Dia Dilahirkan Tanpa Berkat Makanya Itu Ada Ramalan Ya Saya Bila Begini Suhu Kalau Masalah Begini Bukan Saya Permahamkan Suhu Suhu Saya Selalu Ngajarkan Lamar Nasib Orang Sebenarnya Belum Tentu Baik Juga Paham Suhu Itu Tengah Salah Hanya Di Dalam Hutan Dengan Miat Ikhlasnya Pasti Bisa Mencari Sesuatu Sebatang Pohon Yang Hujur Aslinya Tengah Tengah Dulu Tengah Dulu Tengah Dulu Tengah Dulu Saya Saya Mau Jelaskan Dulu Tengah Dulu Tengah Dulu Saya Mau Jelaskan Dulu Tadi Yang Kamu Bilang Ramalan Itu Enggak Mesti Harus Dari Tanggal Lahir Kalau Lamaran Saya Kan Lamaran Visi Kalau Yang Tidak Boleh Itu Dari Tanggal Lahir Dengan Pak Itu Yang Tidak Boleh Semuanya Dibocorkan Karena Itu Rahasia Langi Sebenarnya Ada Satu Ramalan Begini Suhu Percaya Suhu Dari Bahasa Cuma Wajah Aura Bicara Itu Ada Sifu Bisa Meramal Seperti Itu Gak Pakai Tanggal Lahir Punya Suhu Percaya Enggak Maaf Ya Buruh Beda Kita Ngomong Tentang Ya Bukan Karena Kita Sob Jagoan Atau Sob Ilmu Tentang Tentang Misalnya Posisi Kita Lihat Sebenarnya Suhu Sebenarnya Juga Kasian Kita Tukar Saya Tukar Tukar Saya Tukar Saya Melihat Manusia Itu Kita Bukan Beda Penyak Manusia Tukar Sebenarnya Dalam Ilmu Pengetahuan Hidup Suhu Percaya Enggak Jadi Seorang Meramal Bisa Meramal Orang Harus Bisa Menuntun Suhu Meramal Itu Kan Ada Seginya Yang Saya Ramal Itu Dari Segi Fisik Yang Terlihat Dari Segi Fisik Terlihat Ada Bakunya Ada Baku Artinya Ada Standar Ada Gambar Begini Artinya Begini Begini Artinya Begini Begitu Maksud Saya Kalau Dari Tanggal Lahir Dari Tanggal Lahir Itu Baru Bisa Menghitung P.G 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 Itu Baru Bisa Menghitung Itu Baru Tidak Boleh Dibocorkan Semuanya Karena Itu Ada Menyangkut Rahasia Langit Oh Begitu Saya Begini Pengetahuan Siku Mungkin Begini Saya Mungkin Gak Gak Menyalahkan Kali Kalau Masanya Titisan Dewa Asi P.G 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 P.G